Halo guys, kembali lagi di channel DROOM dan selamat datang di plot Firework. Satu lagi, developer India meruku pribadi sangat niat dan bersungguh-sungguh dalam menggarap sebuah game, Shiyang Studio. Developer asal China ini merilis game pertamanya berjudul Firework pada tanggal 4 Februari 2021 untuk PC. Sebelum kemudian dirilis kembali pada tanggal 18 Desember dengan patch Inggrisnya. Firework sendiri mengusung genre horror yang dibadukan dengan thriller, crime, romance, dan drama, di mana setiap aspek yang ada berhasil ditonjolkan secara merata, membuat kita yang memainkannya merasakan. Dengan didasarkan pada budaya China kuno, game ini mengangkat kisah mengenai penyeditikan yang dilakukan oleh seorang polisi pemula terhadap kasus terbakarnya sebuah pemakaman. Namun seiring dengan berjalannya proses penyeditikan, kasus yang semula terdengar sederhana ini berubah menjadi kasus yang sangat kompleks hingga melibatkan banyak pihak. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2004, seorang petugas polisi pemula bernama Lili Sun atau protagonist utama dalam game ini ditugaskan bersama salah seorang polisi senior bernama Zheng Ming untuk melakukan penyeditikan ke kota Cintan mengenai kasus terbakarnya sebuah peti mati secara misterius. Kasus ini baru terjadi setengah jam yang lalu. Sayangnya baru saja tiba di jalan masuk kota itu, mobil yang mereka gunakan tiba-tiba mogok. Takut kena marah atasannya, Kapten Lu, uh cantiknya, eh, Zheng Ming berusaha mencari cara untuk memperbaiki mobil itu. Namun karena keadaan sekitar terlalu gelap dan senter yang mereka bawa ke habisan baterai, Zheng Ming meminta Lili Sun untuk pergi membeli baterai di toko terdekat. Sebagai junior, tentu Lili Sun harus patuh pada perintah senior. Membaca corretan di dinding yang dapat diartikan sebagai percaya pada ilmu pengetahuan bukan tahayul, Lili Sun teringat bahwa kota Cintan memang dikenal sebagai kota terpencil di pegunungan yang hampir seluruh warganya percaya akan tahayul. Tidak jauh berjalan dari sana, Lili Sun menemukan sebuah toko kecil dan membeli baterai seharga 2 yuan, sebelum kemudian memberikan baterai itu pada Zheng Ming. Sementara Zheng sibuk memperbaiki mobilnya, Lili Sun diminta untuk pergi memeriksa tempat perkara terlebih dahulu. Masuk lebih dalam ke kawasan Cintan, Lili Sun mulai mengalami kejadian aneh. Ia berjalan di area yang sama berulang kali dan tidak pernah sampai ketujuan. Namun, ia sadar bahwa ada sedikit perbedaan setiap kali ia melalui area yang secara sekilas tampak sama itu. Di putaran ketiga, sebuah pintu muncul dari dinding yang sebelumnya tertutup oleh batu bata. Masuk ke dalamnya, Lili Sun mendapati dirinya berada di dalam toko kecil tempat ia membeli baterai tadi. Di dalam sana, Lili Sun menemukan sebuah catatan yang ditulis 2 hari lalu, tanggal 18 Oktober, menyatakan bahwa Wang Jincai selaku pemilik toko ini telah meninggal karena sakit. Melalui catatan itu, Lili Sun tahu bahwa kasus terbakarnya peti mati yang hendak ia selidiki ini tidak lain adalah peti mati Wang Jincai. Tapi kalau begitu, siapa pria yang tadi melayanginya saat ia membeli baterai? Semuanya terdengar tidak masuk akal. Namun, Lili Sun tetap melanjutkan penyelidikannya, kini dengan sebuah lilin sebagai penerangan. Dari genggaman tangan salah satu boneka kertas di sana, ia mengambil buku hutang milik Wang Jincai, di mana buku itu berisi rincian orang-orang yang masih memiliki hutang. Wang Xinfan meminjam 500 gram telur dan berhutang sebanyak 250 yuan. Xie Rongfa meminjam sebotol kecap dan berhutang sebanyak 16 yuan. Andre expert berhutang cinta pada drum pada tanggal 14 Februari nanti, eh, Lili Sun meminjam baterai dan berhutang sebanyak 2 yuan. Membaca halaman terakhir buku hutang, Lili Sun terkejut tidak main. Bagaimana mungkin namanya tercatat di buku itu? Bahkan, tanggal yang tertulis menunjukkan hari ini, 20 Oktober. Bagaimanapun juga, Lili Sun tidak ingin terlalu memikirkannya dan segera pergi dari sana. Di atas kursi, ia menemukan secari kertas berisi tahayul dengan judul Death to the Death, yang menyatakan, jika kau mencuri barang-barang milik orang mati, maka kau akan berhutang pada orang mati itu. Jika kau tidak mengembalikannya teper waktu, penyakit akan menimpa dirimu. Atau lebih buruk, tragedi akan menimpa seluruh keluargamu. Kembalikan barang-barang itu sebelum malah petaka menimpa dirimu. Ini adalah salah satu tahayul yang dipercaya oleh warga di kota Cintan. Setelah melemparkan uang leluhur ke dalam wadah berisi abu, boneka kertas berwujud garis kecil tiba-tiba muncul dan menunjuk ke arah kanan. Mengikuti arah hancang gadis, Lin Li Sun berhasil mematakan lup dan tiba laya di rumah duka, tempat peti mati wang jincai tersimpan. Untuk itu, Lin Li Sun segera memulai penyelidikannya. Di atas tutup peti, terdapat sebuah telepon dengan nomor terakhir yang dihubungi adalah 110, nomor darurat. Kemungkinan, telepon ini digunakan untuk memanggil polisi. Di dalam peti, terlihat mair wang jincai yang pakaiannya telah terbakar habis. Menilai dari bawah asapnya, kebakaran ini kemungkinan terjadi sebagai akibat dari kembang api. Benda-benda di sekitar peti mati tidak terbakar, sehingga Lin Li Sun menyimpulkan bahwa titik dimulainya kebakaran adalah dari dalam peti. Merasa ada sesuatu yang janggal, Lin Li Sun memutuskan untuk melaporkan hal ini pada Zheng. Namun saat tindak kembali, ia beberapa kali diganggu oleh penampakan mengerikan. Sebelum akhirnya, berhasil mencapai tempat awal, di mana ia menerima mobil jenazah yang sedang mengangkut ayahnya. Saat tersadar, Lin Li Sun mendapati dirinya di sebuah klinik bersama rekannya, Zheng. Zheng memberitahu bahwa Lin Li Sun jatuh pingsan di rumah duka. Dan untuk itu, ia pun membawanya ke klinik terdekat di kota Qingtan. Nah, melalui sedikit interaksi di sekitar dan persakapan keduanya, kita bisa sedikit mempelajari latar belakang Lin Li Sun. Sedari kecil, Lin Li Sun memang telah menderita penyakit yang sama, tiba-tiba jatuh pingsan. Namun anehnya, kondisi ini tidak bisa dijelaskan oleh dokter manapun. Nanah Lin Li Sun yang mengenal seorang dukun pernah berkata bahwa ini semua bisa terjadi karena Lin Li Sun terlahir pada tanggal dan waktu yin. Dengan begitu, kelahirannya ke dunia ini secara alami memancing roh. Lin Li Sun sendiri terakhir kali bertemu dengan sang dukun di pemakaman ayahnya. Saat itu, sang dukun mengelah nafas dan mengatakan, Ini adalah kata-kata yang akhirnya benar-benar kejadian. Karena kita tahu, kini Lin Li Sun telah menjadi seorang petugas polisi. Melanjutkan pekerjaan ayahnya, Lin Zhongping, yang dikenal sebagai polisi hebat di masanya. Sebelum akhirnya pada tahun 1987, tertembak mati di tengah menjalankan tugas. Lin Zhong kemudian menjelaskan perkembangan penyedikannya terhadap kasus kebakaran ini. Ia telah bertanya pada warga setempat, dan mereka mengatakan bahwa kebakaran itu bisa terjadi sebagai akibat dari kertas terbakar yang tidak sengaja terjatuh kerangkain bunga di rumah duka, menyebabkan kebakaran hebat. Selain itu, menurut pengakuan warga, Wang Jincai, si pemilik toko yang meninggal itu, adalah orang yang pelit. Keluarganya pun tidak pernah menghubunginya lagi, dan warga setempat tidak terlalu peduli dengan kematiannya. Lin Nishun mengerti, dan game pun berakhir. Ya masa? Mendengar ini, Lin Nishun menjadi sangat kebingungan, karena menurut penyelidikannya tadi, sudah jelas api dimulai dari dalam peti, bukan dari luar. Melihat rauh wajah kebingungan itu, Zheng meminta Lin Nishun untuk beristirahat sejenak. Belum puas beristirahat, telepon berdering, dan saat diangkat, terdengar suara aneh yang kemudian diikuti dengan kejipan lampu, sebelum akhirnya, telepon terputus. Tidak sampai di sana, mulai dari titik ini ke depan, kejadian aneh lain turut meneror Lin Nishun. TV di ruangan yang sama menyala dengan sendirinya, memutarkan sebuah berita mengenai kasus kematian keluarga Tian, yang terjadi pada tanggal 15 September tahun 2004, tepat satu bulan yang lalu. Digabarkan bahwa keluarga Tian yang terdiri dari lima anggota, di mana empat diantaranya adalah Tian Xiangrong selaku bapak keluarga, Hei Guilang istrinya, Zhao menantunya, dan Fang Fang cucunya, ditemukan tewas di rumah. Tian Xiangrong, Hei Guilang, dan Fang Fang tewas karena racun tikus, sementara Zhao tewas bunuh diri dengan menggantung dirinya sendiri. Suami Zhao bernama Yu tidak digabarkan dalam berita ini. Setelah melawan penelitikan, pihak kepolisian menduga bahwa Zhao memiliki gangguan jiwa, dan meracuni keluarganya sendiri sebelum kemudian mengakhiri hidupnya. Ada juga rumor yang beredar bahwa 7 hari setelah kematian keluarga Tian, warga setempat mulai merima panggilan di tengah malam. Suara dari telepon itu terdengar seperti tali jerat, seolah ada benda berat yang terikat dan tergantung. Dan lebih anehnya lagi, nomor penelponnya berasal dari telepon kediaman keluarga Tian. Keluar kamar, Lin Isun bertemu dengan sang pemilik klinik, Dr. Ye Jingshan, seorang dokter yang terlihat sedang membawa sebatang rokok. Saat Lin Isun menanyakan perihal kematian Wang Jincai, Dr. Ye menghisap rokoknya dan memberitahu bahwa Wang Jincai mati dalam keadaan mengenaskan dan banyak orang percaya bahwa kematiannya disebabkan oleh hantu. Lebih lanjut, warga setempat percaya bahwa kematian Wang Jincai ada sanggup pautnya dengan kasus kematian keluarga Tian. Karena setelah seluruh anggota keluarga Tian ditemukan tewas, Wang Jincai memberitahu semua orang bahwa Zhao, menantu Tian Shengrong adalah wanita gila. Bahkan Wang Jincai dengan lantang menuduh Zhao sebagai pembunuh keluarganya sendiri. Nah karena hal ini, arah Wang Zhao menjadi sangat marah dan membunuhnya. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa dugaan sementara polisi untuk kasus ini hanya didasarkan pada rumor belaka, belum tentu benar. Untuk itu, Lin Isun bertekad untuk mencari tahu misteri dibalik kematian keluarga Tian yang mungkin saja ada sanggup pautnya dengan kematian Wang Jincai, si pemilik toko. Di tengah perbincangan keduanya, lampu tiba-tiba padam dan Dr. Ye menyuruh Lin Isun untuk mengambil lilin di mobil van hitam yang terparkir di luar, sementara ia sendiri pergi memeriksa kotak sekring. Lin Isun keluar dari klinik, mengambil sebuah lilin dari dalam van hitam dan menyalakannya. Namun di dalam van hitam itu juga terdapat kembang api. Membuat Lin Isun keheranan untuk apa mobil van klinik menyimpan kembang api. Mengingat-ingat lagi, ada bau kembang api dari dalam peti mati Wang Jincai. Artinya, Dr. Ye mengetahui kebenaran dibalik kematian Wang Jincai. Tapi untuk apa yang menyembunyikannya? Demi mendapatkan jawaban ini, Lin Isun bergas pergi ke ruang kotak sekring. Namun setibanya di sana, ia tidak menemukan Dr. Ye. Menandakan bahwa memang benar, Dr. Ye sedang berusaha menyembunyikan sesuatu darinya. Lin Isun menyalakan kembali dari strik klinik itu dan tiba-tiba saja seorang nona cantik gak ada obat menampakkan diri. Ia berbicara seolah telah mengetahui bahwa kini, Lin Isun sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian keluarga Tian. Nona cantik gak ada obat ini mengenalkan dirinya sebagai Chen Chin Shui. Ia adalah guru sukarelawan di sekolah dasar dalam kota Qingtan. Nyatanya, Fang Fang, anak terkecil di keluarga Tian yang tewas karena racun tikus, adalah salah satu muridnya. Miss Chen kemudian mengungkapkan bahwa ia tidak percaya pada dugaan sementara pihak kepolisian yang menyatakan bahwa Zhao, ibu Fang Fang, adalah dalang di balik pembunuhan keluarga Tian. Karena ia mengenal Zhao sebagai orang yang sangat baik, seorang ibu yang tidak akan menyakiti putrinya sendiri. Saat Lin Li Sun menanyakan apakah Miss Chen sudah memiliki bukti atas itu, Miss Chen mengatakan justru itulah kenapa ia disini untuk mencari bukti bahwa Zhao tidak bersalah atas kematian keluarga Tian. Mendengar ini, Lin Li Sun membiarkan Miss Chen melakukan apa yang sedang ia lakukan, berharap mereka bisa saling menukar informasi nantinya. Masuk kembali ke dalam klinik, telepon berdering dan saat diperiksa, rupanya ada dua voicemail yang belum diputar. Kedua voicemail ini berisi perbincangan antara petugas polisi yang ditugaskan satu bulan lalu untuk menyelidiki kasus pembunuhan keluarga Tian dengan Dr. Ye. Sang petugas polisi ingin mengkonfirmasi apakah benar bahwa hanya sesaat sebelum keluarga Tian ditemukan tewas, Zhao datang ke klinik Dr. Ye. Dan Dr. Ye menjawab bahwa memang benar, namun Zhao datang ke sana hanya untuk membeli obat batu bagi ibu mertuanya, Hei Guilan. Tepat setelah voicemail berakhir, suara mesin mobil terdengar dan sesuai dugaan, itu adalah suara mesin mobil van hitam milik klinik Dr. Ye yang tampaknya pergi menuju rumah duka Wang Jincai. Penasaran, Li Li Sun berjalan mengikutinya, namun tidak hanya sampai di tujuan, ia malah tiba di kediaman keluarga Tian. Kediaman keluarga Tian tampak sangat mewah. Lantai pertama digunakan sebagai toko kelontong, sedangkan rumahnya berada di lantai kedua. Memasuki toko kelontong, Li Li Sun mulai melakukan penyelitikan pada beberapa ruangan di sana, namun di tengah penyelitikan ini, ia tanpa sengaja bertemu kembali dengan Miss Chen. Miss Chen masih bersikeras mengatakan bahwa Zhao tidak bersalah. Ia justru mencurigai Dr. Ye sebagai pembunuh keluarga Tian, karena motif pembunuhannya cukup jelas. Dua tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2002, anak kandung Tian Cheng Rong bernama Yu atau suami Zhao mengalami serangan epilepsi dan dilarikan ke klinik Dr. Ye. Sayangnya, nyawa Yu tidak berhasil diselamatkan, namun Tian Cheng Rong yakin bahwa Dr. Ye membunuh putranya itu, sehingga ia membawa sekelompok orang bersamanya untuk menghancurkan klinik Dr. Ye dan menghajarnya hingga tulang rusuknya patah. Jadi kemungkinan, Dr. Ye ingin membalas dendam dengan membunuh seluruh anggota keluarga Tian. Tapi, bagaimana caranya? Ingat, hanya beberapa saat sebelum disedain kematian keluarga Tian terjadi, Zhao pergi ke klinik Dr. Ye untuk membeli obat batu bagi ibu mertuanya, Hei Guilan. Bisa saja, Dr. Ye sengaja memberikan obat yang salah. Bagaimanapun juga, ini hanya pemikiran Miss Chen. Itulah kenapa tadi ia terlihat sedang berada di klinik Dr. Ye. Setelah mengungkapkan semua itu, Miss Chen pergi meninggalkan Li Nishun untuk mencari barang bukti yang dapat membuktikan bahwa Zhao tidak bersalah. Melanjutkan penyelidikannya, Li Nishun menemukan kunci menuju kediaman keluarga Tian. Namun tepat pada saat ia mengambil kunci itu, terdengar suara mesin mobil yang sama pergi menjauh. Sebelum Li Nishun membuka pintu menuju kediaman keluarga Tian, salah satu telepon umum di toko kelontong berdering. Dan saat ia angkat, terdengar suara gemerisik sebelum kemudian diikuti dengan suara Dr. Ye. Anehnya, Dr. Ye langsung mengerti bahwa orang yang mengangkat telepon umum ini adalah Li Nishun. Mumpung bisa berbicara dengan Dr. Ye, Li Nishun menanyakan kerenggangan hubungan keluarga Tian dengan Dr. Ye, terutama setelah Yu meninggal. Dr. Ye membenarkan bahwa memang benar keluarga Tian tidak pernah lagi ingin berobat ke kliniknya setelah kematian Yu. Namun, ia juga terkejut saat melihat Zhao tiba-tiba datang padanya untuk membeli obat batuk. Mendengar ini, Li Nishun semakin yakin bahwa pemikiran Miss Chen mungkin saja memang benar bahwa Dr. Ye lah dalang dibalik pembunuhan keluarga Tian. Namun, ia tidak bisa menyimpulkannya begitu saja, sehingga ia berterima kasih pada Dr. Ye karena bersifat kooperatif. Sebelum mengakhiri telepon ini, Dr. Ye sekali lagi bertanya, apakah Li Nishun masih akan melanjutkan penyelidikannya? Dari perbincangan ini, Li Nishun mulai menaruh rasa suriga pada Dr. Ye, melihat bagaimana Dr. Ye sangat tertarik akan progres penyelidikannya. Mungkin saja selama ini, Dr. Ye mengawasinya dari kejauhan. Terbukti dari bagaimana setiap kali Li Nishun menemukan petujuh penting, selalu terdengar suara mesin mobil pergi menjauh. Tidak salah lagi, itu adalah suara mesin mobil fan hitam milik Dr. Ye. Keluar dari toko gelontong, empat boneka kertas mengerikan yang menggambarkan keluarga Tian tiba-tiba muncul. Salah satu dari mereka, yaitu Fang Fang, menunjuk ke arah kanan. Dan tepat pada saat itu, mobil fan hitam milik Dr. Ye melaju kencang, menabrak Li Nishun hingga jatuh tak sadarkan diri. Saat tersadar, Li Nishun mendapat dirinya berada di rumah semasa kecilnya. Namun setelah memeriksa sekitar, ia mengerti bahwa ini hanya merupakan alam bawah sadarnya. Melihat ke arah cermin, Li Nishun berpindah kembali ke toko gelontong dan tanpa membuang-buang waktu, ia masuk ke kediaman keluarga Tian menggunakan kunci yang ia dapatkan tadi. Di dalam sana, Li Nishun sekali lagi bertemu dengan Miss Chen dan bersama-sama, mereka mendapatkan banyak informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Tian. Keluarga Tian sudah dikenal sebagai keluarga kaya raya selama bertahun-tahun. Hal ini bisa terjadi karena Tian Cheng Rong selaku bapak keluarga memiliki jabatan yang cukup tinggi di bank dan dengan uang yang sudah dikumpulkan, ia membeli rumah yang terbilang mewah. Namun suatu hari, ia tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaannya di bawah pengaturan negara atau dalam bahasa kasarnya, dipecat. Nah, sejak saat itu, kondisi keuangan keluarganya secara perlahan merosot. Memanfaatkan koneksinya di bank, Tian Cheng Rong berusaha mencarikan pekerjaan bagi putranya, Yu. Namun bertahun-tahun ia berusaha, tidak ada satupun perusahaan yang ingin menerima Yu. Lebih parahnya lagi, Tian Cheng Rong adalah orang yang hanya mengutamakan gengsi. Ia tidak ingin dilihat sebagai orang kurang mampu oleh masyarakat sekitar maupun saudara jauhnya. Sehingga di tahun 2001, saat saudara sepupunya ingin meminjam 10.000 yuan, atau sekarang sekitar ya... 22 juta rupiah aja, Tian Cheng Rong memberikannya tanpa berpikir panjang. Tentunya, hal ini membuat Hei Guilan marah besar, namun Tian Cheng Rong beralasan bahwa mereka harus ikhlas meminjamkan uang pada saudara. Pemikiran yang sungguh harus ditiru. Nah, demi memulihkan kondisi keuangan keluarga, Hei Guilan mencoba membeli tiket lotre, namun Tian Cheng Rong tidak pernah menyukai ide itu. Perusahaan melihat putranya tidak pernah mendapatkan pekerjaan padahal sudah menikah dengan Zhao, Tian Cheng Rong terpaksa melakukan pekerjaan kotor. Ia membantu seseorang menjualkan barang-barang berharga milik orang mati. Tentunya, ini berarti Tian Cheng Rong telah melanggar tahayul Death to the Death, yang intinya menyatakan bahwa jika seseorang mencuri barang dari orang mati, maka keluarganya akan tertimpa musibah. Pada tahun 2002, Yu tiba-tiba mengalami serangan epilepsi dan dilarikan ke klinik dokter Ye. Namun sayang, nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Zhao dan Hei Guilan menangisi kematian Yu. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Hei Guilan berpikir bahwa ini semua bisa terjadi sebagai akibat dari perbuatan Tian Cheng Rong yang telah melanggar tahayul Death to the Death. Namun Tian Cheng Rong tidak mempercayainya. Sementara pemakaman Yu sedang dipersiapkan, Tian Cheng Rong pergi ke balkon untuk memetik bunga favorit Yu. Sembari memetik, ia berpikir bagaimana bisa Yu meninggal, salah siapa, dan satu orang yang terbesi dalam pikirannya adalah dokter Ye. Dengan amarah dalam dirinya, Tian Cheng Rong memecahkan kaca, melukai dirinya, dan menyalahkan dokter Ye atas kematian putranya. Semua ini terhubung dengan apa yang diceritakan oleh Miss Chen pada lini Sun sebelumnya. Bahwa setelah kematian Yu, Tian Cheng Rong menyalahkan dokter Ye dan membawa segerombolan orang untuk menghansurkan klinik dan menghajarnya hingga turang rusuknya patah. Sejak kejadian itu, Tian Cheng Rong tidak bisa berpikir jernih. Setiap malam, ia tidur di balkon. Dua tahun telah berlalu. Kini keluarga Tian yang hanya tersisa empat orang di antaranya Tian Cheng Rong, Hei Guilan, Zhao, dan Fang Fang sudah semakin membaik. Meskipun begitu, Hei Guilan masih sangat rindu pada Yu. Untuk itu, pada tanggal 12 Maret tahun 2004, Hei Guilan membawa seluruh anggota keluarganya pergi menemui seorang Dukun dengan harapan dapat berkomunikasi dengan Arway Yu. Sang Dukun memberikan sebuah jimat dan meminta mereka untuk menaruhnya di rumah agar dapat mengusir roh jahat. Namun, Tian Cheng Rong tidak ingin melakukannya karena ia tidak percaya pada perkataan Sang Dukun. Tidak memberikan Hei Guilan pilihan lain selain melakukannya seorang diri. Selain itu, dalam pertemuan ini, Sang Dukun juga mengatakan bahwa ia bisa melihat Arway Yu yang tampak sangat merindukan keluarganya sehingga ia berjanji akan memanggil Arway Yu di minggu berikutnya. Dalam perjalanan pulang, Hei Guilan bertengkar dengan Tian Xiang Rong dan Tian Xiang Rong memutuskan untuk tidak ikut dalam pertemuan berikutnya. Satu minggu kemudian, pada tanggal 19 Maret, Hei Guilan membawa Zhao dan Fang Fang untuk sekali lagi bertemu dengan Sang Dukun. Dari rumah, mereka telah melipat banyak jahat paper atau uang roh yang dipercaya dapat bernilai bagi arah orang mati di akhirat setelah dibakar. Seribanya di rumah Sang Dukun, Fang Fang diminta untuk menunggu di luar karena takutnya saat ritual pemanggilan arwah dimulai, ada arwah yang bisa merasuki tubuh mungil Fang Fang karena energinya masih lemah. Untuk itu, sementara Hei Guilan dan Zhao menyaksikan ritual pemanggilan arwah Yu yang dilakukan oleh Sang Dukun, Fang Fang bermain di halaman. Halaman rumah Sang Dukun dihiasi dengan kolam yang indah dan untuk itu, Fang Fang pun mulai berimajinasi, menggerakkan sperk, seperti kecebong, maksudnya makhluk semacam kecebong yang sedang berenang-renang di kolam itu. Dalam imajinasinya ini, kita juga dapat mengenal Fang Fang lebih dekat. Fang Fang adalah seorang gadis kecil yang penuh imajinasi. Ia kerap kali melamun di kelas dan mencoret-coret buku cetaknya. Karena sikapnya ini, guru killer yang mengajarnya, Misu, sering memarahi dan menghukumnya. Di hari terakhir Misu mengajar, Fang Fang yang sedang melamun dilampar sebuah kapur dan dihukum menyalin 10 kali materi pelajaran. Besok, Misu akan digantikan oleh guru baru bernama Mischen. Di sore hari, saat Fang Fang mengerjakan hukuman yang diberikan oleh Misu di kelas, Mischen datang menghampiri dan menyuruhnya untuk pulang. Fang Fang menolak, mengatakan bahwa ia sedang dihukum oleh Misu. Untuk itu, demi meyakinkan Fang Fang bahwa semuanya akan baik-baik saja, Mischen membuat sebuah permainan yang sengaja ia terus dimikian rupa agar Fang Fang menang. Memenangkan permainan itu, Fang Fang dipersilakan pulang oleh Mischen. Memang Mischen terbaik. Namun tidaknya pulang, Fang Fang yang sudah merasa nyaman ingin Mischen mengajarinya membuat sebuah bintang dari origami. Dan dengan senang hati, Mischen mengajarinya. Disinilah untuk pertama kali, Fang Fang mendapatkan kasih sayang penuh selain dari ibunya. Terima kasih telah menonton! 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 ditutup botol obat tidur, namun hingga saat ini, mereka masih berusaha mencari ketiga orang yang memiliki sidik jari tersebut. Dugaan sementara mereka adalah Zhao menderita skizofreninya, menjelaskan kenapa ia bertingkah aneh setelah kematian Yu, dan orang yang memasukkan racun tikus ke dalam obat tidur, tidak lain adalah Zhao sendiri. Setelah seluruh anggota keluarga Tien tewas, Zhao mengakhiri hidupnya. Melihat informasi ini, Lini Sun dan Mishen memilih untuk tidak mempercayainya begitu saja. Mereka kembali kegediaman keluarga Tien dan mencari petunjuk mengenai ketiga orang yang meninggalkan sidik jari di botol obat tidur. Namun sebelum memulai penyedikan ini, Mishen memberitahu Lini Sun bahwa ia tidak berkata jujur sebelumnya. Sebenarnya, ia adalah seorang jurnalis yang ditugaskan untuk menguak pekerjaan kotor Tian Xiangrong, yakni menjual peninggalan budaya China kuno milik orang-orang mati. Nah, setelah mengumpulkan berbagai informasi, Mishen mendapati bahwa dalam melakukan pekerjaan kotor itu, Tian Xiangrong dibantu oleh Wang Jincai, menandakan bahwa seseorang yang ditemui oleh Tian Xiangrong tadi adalah Wang Jincai. Dengan menjual peninggalan budaya China kuno, mereka berhasil merauh banyak keuntungan, karena orang-orang yang ingin membeli benda itu adalah orang-orang kaya. Mishen juga tahu bahwa Tian Xiangrong dulunya adalah pegawai bank, sehingga ia memiliki kebiasaan untuk mencatat setiap transaksi yang ada di buku akuntansinya. Buku akuntansi inilah yang diinginkan oleh Mishen, dan demi mendapatkannya, ia pun menyamar menjadi guru SD di tempat Fang Fang bersekolah. Karena dengan mendekatkan diri pada Fang Fang, ia juga akan lebih mudah mendapatkan buku akuntansi milik Tian Xiangrong. Setelah beberapa kali mengajar, Mishen mulai berkenalan dengan ibu Fang Fang, Zhao. Mishen mengatakan bahwa Fang Fang memiliki bakat dalam seni, sehingga ada baiknya ia disekolahkan di kota besar. Mendengar ini, Zhao mengungkapkan bahwa sebenarnya ia ingin membawa Fang Fang pergi dari kota terpencil ini. Namun kedua pemertuanya, yaitu Tian Xiangrong dan Heguilan, tidak pernah menyetujui ide itu. Untuk itu, Mishen membuat sebuah kesepakatan dengan Zhao, di mana Zhao harus menyerahkan buku akuntansi milik Tian Xiangrong padanya. Dan dengan menggunakan buku akuntansi itu sebagai bukti, Mishen dapat menguak pekerjaan kotor Tian Xiangrong dan mencebloskannya ke dalam penjara. Setelah itu, barulah Zhao dan Fang Fang bisa pergi dari kota Cintan tanpa halangan. Nah, Mishen mengaku bahwa hingga saat ini, ia masih belum berhasil menemukan buku akuntansi itu. Keluarga Tian sudah terlanjur tewas lebih dulu. Lin Li Sun sangat menghargai kejujuran Mishen, dan keduanya pun melanjutkan penyelitikan terhadap ketiga sidik jari yang tertinggal pada botol obat tidur. Mengitari kediaman keluarga Tian, Lin Li Sun dan Mishen berhasil menemukan ketiga sidik jari yang sesuai. Mereka kemudian menyocokkan ketiga sidik jari itu pada bekas yang tertinggal di tutup botol, di mana setiap kali menyocokannya, Lin Li Sun akan mendapatkan penglihatan. Sidik jari pertama adalah milik Zhao. Saat itu, Zhao yang hendak mengonsumsi obat tidur karena banyak pikiran dihampiri oleh putrinya, Fang Fang. Fang Fang bertanya apakah ia juga boleh mengonsumsi obat itu, dan tentunya Zhao tidak memperbolehkannya. Saat ditanya kenapa, Zhao menjelaskan bahwa obat tidur hanya digunakan oleh orang yang tidak bisa tidur karena sedang banyak pikiran. Setelah terbangun, pikiran orang yang mengonsumsi obat ini akan segar kembali. Fang Fang mengerti dan mengatakan bahwa kini ia tahu kenapa ibunya tampak bahagia belakangan ini. Sidik jari kedua adalah milik Fang Fang. Fang Fang diam-diam mengambil beberapa obat tidur. Dan sidik jari ketiga adalah milik Tian Xiang Rong. Pada suatu malam, Hei Gulan dan Tian Xiang Rong diam-diam masuk ke dalam kamar Zhao dan sedikit berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang perkataan Sang Dukun bahwa jika jiwa Zhao keluar dari tubuh di saat mereka memanggil Arwayu, maka Arwayu bisa selamanya merasuki tubuh Zhao. Dengan kata lain, mereka ingin Zhao mati dan tubuhnya diambil alih oleh Arwayu untuk selamanya. Karena dengan begitu, mereka tidak perlu rapor-rapor melakukan ritual pemanggilan Arwa berkali-kali. Sepakat, Tian Xiang Rong diam-diam memasukkan racun tikus ke dalam obat tidur milik Zhao. Hal ini telah mengonfirmasi bahwa kematian keluarga Tian disebabkan oleh Tian Xiang Rong. Tapi, bagaimana kejadian persisnya? Setelah memutar-mutar berbagai petunjuk yang telah ditemukan di kepalanya, Lin Li Sun akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya dimulai dari kematian Yu. Yu meninggal karena mengalami epilepsi dan setelah kematiannya, keluarga Tian berduka untuk waktu yang lama. Kehilangan putranya, Hei Gulan berkali-kali memohon pada Sang Dukun untuk memanggil Arwayu. Dan sebagai akibatnya, Sang Dukun ditangkap oleh pihak kepolisian atas tuduhan penipuan dan aktivitas tahayul. Belum menyerah, Tian Xiang Rong membayar Sang Dukun untuk mendapatkan metodi pemanggilan arwah. Ritual pemanggilan arwah memerlukan tumbuh orang hidup untuk dijadikan sebagai wadah bagi arwah orang mati. Dan wadah yang sempurna menurut Tian Xiang Rong dan Hei Gulan adalah Zhao, menantu mereka. Fang Fang tidak sengaja memuping rencana yang dirancang oleh Tian Xiang Rong dan Hei Gulan untuk menjebak Zhao. Dan namanya anak kecil, ia membeberkan rencana itu pada ibunya. Memahami situasi yang terjadi, Zhao memutuskan untuk mengikuti alur permainan kedua mertuanya. Ia berpura-pura dirasuki oleh Yu. Tapi kenapa Zhao ingin berpura-pura menjadi Yu? Ingat, Tian Xiang Rong dan Hei Gulan tidak pernah memperbolehkan Fang Fang pergi dari kota ini. Tapi tentu pemikiran mereka bisa berubah jika orang yang meminta hal itu adalah anak kandungnya, Yu. Jadi, Zhao berpura-pura dirasuki oleh suaminya dengan bertingkah seperti Yu. Seperti merokok di depan Wang Jincai, merawat tanaman kesukaan Yu, dan lain sebagainya demi meyakinkan kedua mertuanya bahwa ia adalah Yu. Dan dengan begitu, ia bisa meminta satu hal yang tidak pernah diperbolehkan sebelumnya, yaitu menyekolahkan Fang Fang di kota besar. Namun, Zhao terlalu meremehkan kerinduan kedua mertuanya pada Yu. Ritual pemanggilan arwah hanya bisa dilakukan setiap satu minggu sekali. Tapi Tian Cheng Rong ingin melihat putranya setiap hari. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, menurut Sang Dukun, agar arwah orang mati dapat menempati tubuh orang hidup selamanya, maka arwah orang hidup itu harus terlebih dahulu pergi. Inilah yang akhirnya berujung pada peristiwa pembunuhan. Tian Cheng Rong memasukkan racun tikus pada obat tidur Zhao. Tapi kalau begitu, kenapa Tian Cheng Rong, Hei Guilan, dan Fang Fang tewas karena keracunan tikus? Seharusnya, hanya Zhao yang mati. Karena fakta di bari kejadian ini, jauh lebih mengerikan. Setelah Tian Cheng Rong memasukkan racun tikus pada obat tidur Zhao, Fang Fang yang masih polos dan tidak tahu apa-apa, mengambil beberapa obat tidur itu secara diam-diam. Ia tidak tahu bahwa obat tidur itu sudah dicampur dengan racun tikus. Yang ia pikirkan, hanyalah perkataan ibunya, bahwa obat tidur dapat membuat orang yang mengonsumsinya kembali segar dan berpikir jernih. Setiap hari, Fang Fang melihat bagaimana kakek neneknya selalu berduka atas kematian Yu, dan ibunya selalu terlihat memiliki banyak pikiran. Untuk itu, ia memasukkan beberapa obat tidur ke dalam sup yang sedang dimasak. Saat itu, Zhao sedang pergi membeli obat batu ke klinik dokter Ye untuk Hei Guilan, dan saat ia pulang, Tian Xiang Rong, Hei Guilan, dan Fang Fang tewas karena menyantap racun tikus. Zhao menangis dan tidak bisa menahan penderitaan ini, dan untuk itu, ia mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah memahami apa yang sebenarnya terjadi, Lin Lee Sun berencana untuk melaporkan hal ini pada atasannya, meski ia tahu akan berakhir sia-sia, karena tidak adanya barang bukti yang bisa mendukung hasil penyeditikannya ini. Tapi tidak apa yang penting dapat hati Miss Chen. Sebelum pergi, Miss Chen sekali lagi mengatakan bahwa ia berbohong sebelumnya. Sebenarnya, ia telah mendapatkan buku akuntansi milik Tian Xiang Rong, dan menyerahkannya pada atasannya. Keduanya kemudian keluar dari kediaman keluarga Tian, namun Miss Chen mengatakan bahwa ia meninggalkan sesuatu, sehingga ia kembali masuk untuk mencarinya. Di tengah penantian Miss Chen, salah satu telepon berdering, dan saat diangkat, terdengar perbincangan antara Miss Chen dengan atasannya. Dari sini, Lin Li Sun mengerti bahwa Miss Chen telah menyerahkan buku akuntansi milik Tian Xiang Rong pada atasannya. Namun Miss Chen tidak ingin namanya dicantumkan di koran. Ia menolak untuk mendapatkan kenaikan jabatan, dan memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai jurnalis, demi mengabdi sebagai guru. Dan sayangnya, itu adalah panggilan telepon terakhir Miss Chen. Terima kasih telah menonton! Kabar menghilangnya Miss Chen menghebohkan seluruh warga kota Cintan. Ia terakhir kali terlihat pulang dari sekolahan pada malam hari tanggal 23 September tahun 2004. Orang-orang percaya bahwa Miss Chen tenggelam di sungai, karena ini adalah musim hujan. Beberapa orang lainnya percaya bahwa ini adalah kutukan keluarga Tian, karena Miss Chen dekat dengan Fang Fang. Beberapa murid berusaha mencari Miss Chen dengan mengapungkan lilin di atas sungai, karena menurut kepercayaan mereka, orang yang tenggelam di dalam air bisa kembali dengan mengikuti cahaya lilin itu. Lin Li Sun pergi menemui Miss Chen untuk terakhir kalinya. Mereka berada di halaman belakang rumah Miss Chen. Miss Chen kemudian bercerita bahwa saat dia masih kecil, ia pernah terjatuh ke dalam sumur di malam hari, dan saat menatap ke langit, ia melihat indahnya bintang-bintang bercahaya. Tidak lama kemudian, seseorang melemparkan tali ke dalam, namun saat Chen kecil berhasil keluar dari sumur itu, ia tidak melihat orang yang membantunya. Nah, saat ia menyamar menjadi guru SD, ia memahami satu hal, bahwa anak-anak kecil di kota Cintan, sama seperti dirinya saat ia terperangkap dalam sumur itu. Untuk itu, Miss Chen ingin gantian menjadi orang yang melemparkan tali padanya. Ia ingin melihat anak-anak di kota Cintan keluar dari kota terpencil ini, dan melihat dunia yang luas. Mendengar ini, Lin Li Sun mengatakan bahwa kini anak-anak juga sedang menunggu Miss Chen kembali. Karena itu, Miss Chen meminta Lin Li Sun untuk menaiki tali itu, sambil menarik dirinya ke atas. Lin Li Sun melakukannya, namun saat menoleh ke belakang, Miss Chen sudah tidak ada. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu kemana Miss Chen pergi. Mungkin, ia pergi ke tempat yang jauh dan akan kembali suatu saat nanti. Atau mungkin, ia telah menjadi salah satu bintang di langit. Lin Li Sun kemudian tersadar kembali di klinik dokter Ye bersama, Zeng dan Kapten Du. Zeng mengatakan bahwa Lin Li Sun ditemukan pingsan di kamar mandi rumah Tian. Hal ini menandakan bahwa selama ini, sebenarnya Lin Li Sun hanya terbaring pingsan di sana. Zeng kemudian menjelaskan bahwa mereka menemukan tersangka baru untuk kasus kematian keluarga Tian, yaitu dokter Ye. Namun semuanya sudah tidak penting lagi, karena dokter Ye sudah mati terbakar di dalam van-nya. Mereka percaya bahwa dokter Ye mengendarai mobil van yang sedang menampung banyak kembang api sambil merokok, dan tidak sengaja penguntung rokoknya mengenai kembang api. seketika menyebabkan kebakaran. Mendengar ini, Lin Li Sun memutar kembali kejadian di saat ia berbicara dengan dokter Ye di awal. Kini ia sadar bahwa dokter Ye sengaja menghisap rokok itu di depan matanya, seolah dokter Ye ingin Lin Li Sun berpikir bahwa ia memang adalah perokok, padahal kenyataannya ia bukan perokok. Kalau begitu, kenapa dokter Ye berpura-pura merokok? Mengingat kembali kejadian ketika Zhao sengaja merokok di depan Wang Jincai untuk meyakinkannya bahwa ia dirasuki oleh Yu, Lin Li Sun mengerti bahwa dokter Ye adalah otak dibalik peran Yu yang dimainkan oleh Zhao. Dokter Ye lah yang mengusulkan Zhao untuk berpura-pura dirasuki oleh Yu, dan dengan begitu Zhao bisa meyakinkan kedua mertuanya untuk membawa Fang Fang pergi dari kota ini. Setelah mengetahui bahwa dokter Ye bukan perokok, Lin Li Sun bergeras pergi ke ruang otopsi untuk memeriksa mayat yang diduga adalah dokter Ye. Dan benar saja setelah memeriksanya bersama dokter Santik Song Xinhui, Lin Li Sun mendapati bahwa tulang rusuknya tidak patah. Ingat kembali, tulang rusuk dokter Ye patah setelah dihajar oleh Tian Xiangrong. Segera setelah melihat ini, Lin Li Sun menghubungi atasannya untuk melacak keberadaan dokter Ye. Rupanya dokter Ye sedang berada di salah satu stasiun kereta api, dan untuk itu, Lin Li Sun pergi menyusulnya. Di sana, keduanya saling berbincang-bincang. Lin Li Sun tahu bahwa semuanya telah direncanakan oleh dokter Ye sejak mereka pertama kali bertemu. Alasan dokter Ye merokok di hadapan Lin Li Sun adalah agar Lin Li Sun percaya bahwa orang yang mati terbakar di van adalah dirinya. Dengan begitu, ia bisa pergi dari kota Cintan tanpa ketahuan. Saat ditanyakan alasan ia membantu Zhao, dokter Ye memberikan jawaban yang sederhana, karena ia pernah merasakan penderitaan semasa kecilnya. Kenyataannya, ia adalah korban perdagangan manusia ketika masih kecil, dan itulah kenapa ia berakhir di kota Cintan. Alasannya membantu Zhao adalah karena ia tidak ingin Zhao merasakan penderitaan sama yang telah ia alami selama bertahun-tahun di kota ini. Dokter Ye kemudian kembali bertanya, bagaimana bisa Lin Li Sun memahami segala hal yang terjadi di masa lalu? Lin Li Sun menjawab bahwa ia bisa berkomunikasi dengan arwah orang mati. Ini sekaligus menjadi penjelas atas seluruh kejadian dalam game Firework. Seperti kata seorang dukun yang ditemui oleh Lin Li Sun saat ia masih kecil, sudah menjadi kendala surga, kau bisa melihat hantu. Sehingga semua kejadian supernatural seperti berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mendapatkan penglihatan, dan bahkan bertemu dengan arwah Mishen selama proses penyelidikan, bisa terjadi karena ia memiliki kemampuan itu. Terakhir kali, dokter Ye meminta Lin Li Sun untuk melaporkan dirinya sebagai pembunuh keluarga Tian. Namun Lin Li Sun menolak dan menangkap dokter Ye atas tuduhan pembakaran mayat, mayat Wang Jincai. Setelah penyelidikan ulang, dokter Ye dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan pembakaran, penodaan terhadap mayat manusia, dan pemalsuan bukti atas kasus kematian keluarga Tian. Untuk itu, kasus kematian keluarga Tian ditutup kembali. Pihak kepolisian tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari kemudian, warga kota Cintan menemukan surat pengunduran diri yang ditulis oleh Mishen di hilir sungai. Sebuah foto kemudian merosot dari buku Lin Li Sun. Dan foto itu adalah... Hari ini adalah hari pemakaman Mishen. Tentu mereka menguburkannya tanpa mayat. Tentu mereka menguburkannya dan pembakaran. Tentu mereka menguburkannya tanpa mayat. Pihak kematian yang beri kita kemburkannya dan di belakang. Tentu mereka menguburkannya tanpa mayat dan pembakaran di belakang. selamat menikmati dan itulah keseluruhan kisah dari game Firework meruku pribadi memang selain kengerian yang ada game ini juga berhasil memberikan sesi emosional yang sangat mengena lagu di kredit berjudul Farewell adalah lagu yang rencananya akan dinyanyikan oleh murid-murid SD pada Mishchen jika suatu hari nanti Mishchen keluar dari sekolahan itu artinya Mishchen adalah sosok yang sangat berkenan bagi semua murid di sekolahan itu untuk kisahnya sendiri memang sangat kompleks karena dibuat sematang mungkin dan sebenarnya ini semua hanya sesederhana perbedaan kepercayaan dan konflik internal dalam keluarga tentu ada yang percaya bahwa semua kejadian itu memang terjadi karena pelanggaran terhadap tahayul namun di sisi lain ada juga yang tidak percaya dari penyeditikan Dini Sun kita tahu bahwa sebenarnya ritual pemanggilan arwah tidak benar adanya Sang Dukun hanya berpura-pura dirasuki oleh arwah Yu agar mendapatkan uang dan hal yang sama terjadi lagi pada Zhao ia berpura-pura dirasuki oleh arwah Yu namun demi membawa Fang Fang keluar dari kota terpencil itu silahkan kena berapa-apa aja di kolom komentar di bawah kalau mau request bisa dengan reply commenting kami pin atau DM aja ke instagram kami jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kami dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini and see you guys in the next video Seterong dan sampai jumpa di livestream berikutnya ingat Miss Chen hanya milik saya bye-bye sub indo by broth3rmax